Intro Halo Haeser, balik lagi sama gue Aldirais Di channel Velg terupdate dan terlengkap Apalagi kalau bukan di Haeser Will Nah, episode kali ini tuh menarik banget Kita dapet pinjeman Suzuki Jimny dari Omipan Terima kasih buat Omipan yang sudah meminjamkan mobilnya Mobil ini sempet jadi perbincangan yang panas banget nih Kita akan coba lihat, kita akan review Apa news yang berubah dari Jimny yang terbaru ini Check it out Nah, kesan pertama ketika gue masuk ke dalam Jimny ini Itu adalah modern Dulu itu gue pernah ingat ada Suzuki Jimny Yang model-model zaman dulu ya Ini tuh kayaknya konsepnya dia balik lagi ke zaman dulu ya Bentuknya lebih boxy Tapi yang gue suka itu interiornya ini gak ketinggalan zaman Dari stirnya sendiri dia udah ada audio control Udah ada juga cruise controlnya Terus disini bisa langsung mencek akar telepon Apa segala macam, tombol-tombolnya juga udah mulai banyak Disini walaupun AC-nya masih kelihatan kayak AC-AC jadul gitu Tapi dia masih ngikutin lah ya, masih modern Udah gitu panel-panelnya juga cukup banyak Disini udah ada LSD-nya nih Terus ada disini untuk tombol kacanya di depan Ada charger-an, ada buat segala macam Terus untuk dari segi speedometernya sendiri Gue lihat sih disini emang masih agak jadul ya Tapi sudah mengikuti perkembangan banget Dia udah ada RPM, ada speedometer Dan di tengahnya tuh banyak banget informasi-informasi Yang menurut gue udah cukup modern banget sih Worth it lah ya Kabinnya juga cukup terasa luas disini Dan enak So, menurut gue dalamnya keren Dan disini juga udah ada tambahan lagi nih Untuk pegangan ya, kayak Jimny dulu nih Nah, sedikit hal yang menjadi Ganjal buat gue sendiri adalah Untuk pembukaan kacanya Biasanya kan kalau kaca itu bukanya dari sebelah kanan pintu kan Ini tiba-tiba ada ya di tengah Tadipun pas gue masuk gue bingung Buka kacanya yang mana ya Tapi ternyata pas gue coba-coba ternyata ini ya Ada di tengah Terus, kalau misalnya jok belakangnya itu kita buka Gue yakin bagasinya bakal jadi luas banget sih Gimana menurut Heyser? Nah, kalau dari mesinnya sendiri Suzuki Jimny yang terbaru ini Menggunakan mesin K15D Yaitu mesin yang digunakan juga oleh Suzuki R3 Nah, mesin ini sudah disesuaikan dengan kebutuhannya Suzuki Jimny Corong impact-nya itu adanya di atas Jadi, teman-teman bisa ngelewatin sungai Atau banjir yang tingginya tuh maksimal segini ya Kalau maksimal segini Berarti, kalau banteng gelem pun gak apa-apa Masih aman Wih, dahsyat Keren banget Kita lihat lagi dari bagian depan ya Bodinya itu Waduh, ini bener-bener Apa ya? Back to 90s ya Ngotak banget Boksi banget nih Jimny yang ini Jadi, bagi teman-teman yang suka banget sama Jimny Ini biasanya buat orang tua-orang tua ya Yang suka banget sama Jimny Kalian bisa flashback Bisa CLBK dengan Pilih Suzuki Jimny yang terbaru ini Kita bisa lihat dari sisi depan Bembernya itu cukup padat Disini cukup padat Dan lampunya itu masih kayak Masih lampu bulat Masih kelihatan oldisk banget Tapi oke lah Dan dia sudah ada fog lamp Lampu sen Cukup lewah Coba kita lihat lagi ke belakang Dia sudah menggunakan roll fender Kalau menurut gue nih Fender ini yang bikin mobil Jimny itu jadi kelihatan lebih lebar Nah, standarnya Jimny itu menggunakan ban Dengan ukuran 195 x 80 ring 15 Hmm, oke lah Nah, Jimny yang sekarang juga masih seperti yang dulu Dia ada bahan serepnya Adanya di belakang tanpa penutup Kita akan coba buka Ini dia kurang lebih tampilan bagasinya Jimny Kecil banget ya bagasinya ya Kecil banget nih Bawa koper aja gak muat Tapi jangan sedih Kalian tinggal turunin Ini turun Ini turun Dan dia kayak nyatu sama lantai Jadi gede bagasinya Bisa bawa koper Bisa bawa apa lagi Bisa bawa peralatan Bisa bawa tas Bisa bawa sepatu Bawa apa pun bisa Cukup lega loh sebenernya Gimana portizer Nah, kalau teman-teman bisa lihat Lampunya itu juga udah cukup Dinamis ya Udah cukup modern juga Lampunya gak ketinggalan jaman Ini satu lagi nih Yang paling penting nih Yang gue gak nyangka Ada antena di belakang kanan Kenapa harus di belakang kanan Karena supaya tidak mengganggu Adanya roof rack Maupun roof box yang ada di atas Hmm, menurut gue sih Jimny ini ya Cukup worth it lah Dengan harga 300 jutaan Menurut Heiser gimana? Nah, kita sudah ngebongkar tadi Sedikit interior Mesin maupun interior Dari Jimny ini Sekarang kita akan coba Ganti velg standarnya dia Dengan HSR wheel Kita coba Oke, sekarang kita akan merubah Tampilan Suzuki Jimny yang terbaru Menggunakan velg HSR Dan dengan bahan pilihan Dari tim HSR Ini dia HSR Scam Ring 16 Dibalut dengan indah Dengan akselera Eco Plus Dengan ukuran 215 x 65 Ring 16 Gimana menurut Heiser? Gimana? Sudah oke? Hah? Belum oke? Gue setuju sama kalian Gue akan bikin mobil ini Jadi lebih oke Kita akan gunakan Sesuatu yang berbeda Ini dia Jimny Dengan bahan FT Ini sekarang kita pakein HSR Matrix Itu dengan ukuran bannya 185 x 85 Ring 16 Tapi kita menggunakan Ban MT Nah, ini kita pake Aselera MT 01 Hmm Makin gagah Gimana menurut Heiser? Oke Heiser Hari ini kita sudah sedikit Mengulas tentang Suzuki Jimny Semoga video ini Bisa jadi inspirasi Buat teman-teman Apabila teman-teman Membeli Suzuki Jimny Dan ingin memodifikasi Velg beserta bannya Gue Liranya sendur diri Heiser Wheel We're style Fit your need